Saat liburan adalah saatnya Anda mengajak keluarga untuk menikmati liburan dengan pergi ke beberapa lokasi wisata. Namun sadarkah Anda, saat liburan jumlah pengunjung di beberapa lokasi wisata membludak bagikan lautan manusia. Pernahkah Anda menghitung jumlahnya? Berikut, On The Spot membantu Anda menghitung jumlah lautan manusia yang berlibur di beberapa lokasi wisata. Forbidden City atau kota terlarang ini berada di Beijing, Tiongkok. Dahulu tempat ini adalah rumah bagi raja, kaisar, dan keluarga mereka. Nama Forbidden City sendiri merupakan terjemahan dari Jae Jin Chang yang maknanya tidak sembarang orang bisa keluar masuk tempat ini tanpa izin dari pihak kaisar selama periode antara tahun 1420 hingga 1912. Namun sekarang tempat ini merupakan salah satu tempat wisata berupa museum. Tempatnya yang luas memiliki lahan sebesar 72 hektare dan di dalamnya terdapat 980 bangunan. Struktur yang menggambarkan bagaimana kemegahan arsitektur Tiongkok di zaman dulu. Dinasti Ming, Sun, dan Qing menempati 24 istana kaisar yang ada di dalamnya. Pasca pelepasan kaisar Puyi yang menjadi kaisar terakhir Tiongkok, Forbidden City pun tak lagi dijadikan pusat pemerintahan. Namun desainnya masih dibiarkan natural sebagai gambaran bagaimana prinsip religius dan filosofis mereka direzim itu. Gaiden orisinal yang dipertahankan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Tercatat, wisatawan dunia yang singgah sebanyak 15,3 juta orang per tahun. Disneyland memang sudah tak asing lagi di telinga kita. Begitupun dengan tag lainnya yang familiar, ya ini tempat paling bahagia di dunia. Tempat ini merupakan dua theme parks yang dibangun di Resort Disneyland, California untuk pertama kalinya. Taman ini juga menjadi satu-satunya berada di bawah pengawasan Walt Disney langsung. Tak ayal jika ia sangat berpengaruh dalam konsep pembangunannya. Selama ia dan putrinya melakukan tour di tahun 1930 hingga 1940, taman impian yang mereka rancang sudah terbayangkan. Ia pun menumpahkan imajinasinya pada para konsultan setelah ia mendapat hak atas tanahnya di Anhang di tahun 1953. Kemudian dua tahun kemudian tempat ini sudah dibuka untuk umum. Dan segala sesuatu selalu diperbaiki demi memuaskan hasrat para tamunya. Daya tarik dari taman ini merupakan karakter Disneyland yang khas. Mereka juga kerap menghelat acara-acara seperti pertunjukan kembang api dan lain-lain. Tak lagi mengajutkan jika jumlah wisatawan dunia per tahunnya mencapai 15,96 juta orang. Fanwheel Hall ini merupakan sebuah lokasi pasar dan balai pertemuan yang berada di Government Center, Massachusetts, Boston. Sekarang tempat ini menjadi bagian dari Taman Nasional, Boston. Fanwheel Hall sangat terkenal sebab merupakan lokasi historis. Samuel Adams, James Otis, dan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Inggris Raya pernah menyampaikan pidato bersejarahnya di sini. Awalnya tempat ini memiliki nama Peter Fanwheel yang merupakan seorang pedagang yang memberi penawaran berupa pembangunan pasar kota dengan memakai dana sendiri. Jones Meebark yang menjadi desainer pembangunannya yang berlangsung pada tahun 1740 hingga 1742 yang mendesain ladang kosongnya sebagai pasar dan sebuah ruang perakitan di atasnya. Lalu di tahun 1761, api melalap dan menghancurkannya. Setahun kemudian, tempat ini dibangun kembali. Di abad ke-1920, renovasi terus dilakukan baik dengan menambahkan teluk, lantai, serta penambahan galeri yang ada di area aula. Di tahun 1960, Fanwheel Hall pun menjadi landmark nasional yang bersejarah. Sekarang lokasi ini menjadi magnet bagi para wisatawan sebab mereka bisa dimanjakan dengan agenda belanja ataupun membeli makanan sepuasnya hingga pengunjung bisa mencapai 18 juta jiwa per tahun. Sesuai namanya, tempat ini memang merupakan terminal kereta api yang ada di 42nd Street, Park Avenue, New York. Tempatnya cukup luas, membentang sepanjang 48 area dengan 44 platform di dalamnya. Hal ini menjadikan Grand Central Terminal sebagai stasiun kereta api tertinggi di dunia. Semua platformnya ada di bawah tanah. Mereka melayani 41 jalur untuk level atas serta 26 jalur untuk level yang ada di bawah. Tempat ini termasuk lokasi warisan yang mengkolaborasikan ruang monumental dan gaya arsitekturnya yang khas. Di sini banyak spot yang menarik hati para pengunjung termasuk juga restoran, protokon retail, serta sub-basement yang tersembunyi. Konstruksi terminal ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920-an. Tempat ini juga bisa menjadi surga bagi para penikmat seni sebab di dalamnya terdapat galeri yang sangat besar. Luas yang diperkirakan mencapai 1.393.055 meter persegi ini menampung karya-karya seniman terkemuka di zamannya. Lalu Grand Central School of Art pun diresmikan di sana. Strukturnya pun tetap sama sampai tahun 1958 dengan sedikit renovasi di dalamnya. Beberapa film besar pun sudah menjadikan terminal ini sebagai setting tempatnya. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung mencapai 21,6 juta orang per tahun. Niagara Falls sebenarnya menjadi nama untuk 3 air terjun sekaligus. Jenny Horseshoe, American, dan Bradleville. Lokasi yang berada di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita tahu, Niagara Falls ini memiliki curah air tertinggi di dunia. Tingginya sekitar 167 meter dengan curah hujan rata-rata sebanyak 85.000 kubit kaki per detik. Bisa kita bayangkan betapa besarnya air terjun tersebut. Belum lagi dengan keindahan dan kekuatan hidroelektriknya yang cukup tinggi. Tak heran banyak sekali pengunjung yang tertarik untuk datang ke tempat ini. Terutama di musim panas, grafik wisatawan yang datang akan menanjak cukup signifikan. Karena berada di perbatasan, maka pemerintah Kanada dan Amerika sudah membangun masing-masing tepiannya. Entah dengan bangunan kebun, platform, maupun trotor bawah tanah. Di tepian Kanada sendiri terdapat dua kasino. Namun, dan menjadi magnet para pengunjung tetap jatuh pada perahu pesiar Made of the Mist. Kapal tersebut beroperasi dari dermaga yang ada di samping air terjun. Dan pesanannya telah mampu mengundang sekitar 22,5 juta orang wisatawan per tahun untuk datang ke sana. Lalu, lokasi liburan manakah yang paling banyak jumlah pengunjungnya? Saksikan sesaat lagi hanya di On The Spot. Teman yang terletak di jantung kota Manhattan, New York ini sering menjadi latar belakang tempat bagi banyak film di dunia. Sebut saja Home Alone 2, Stuart Little, Madagascar Made in Manhattan, dan masih banyak lagi. Fakta ini pun menjadikan Central Park sebagai salah satu tempat yang paling sering dipilih untuk menjadi lokasi syuting film dunia. Pada tahun 1962, National Historic Landmark mendesain taman ini dengan luas mencapai 8,43 hektare. Perawatan dan manajemennya cukup tertata, sebab Departemen Rekreasi Kota New York yang menangannya dibantu juga oleh Central Park Conservancy. Banyak arsitektur yang menjadi pesonah bagi para wisatawan karena ada sekitar 29 patung di sana. Beberapa di antaranya begitu terkenal, seperti Alice in Wonderland, Margaret De La Corte Memorial, King Gigillo, Duke Ellington Memorial, Balto, Angel of the Waters, karya Emma Stebbins, dan sebagainya. Selain itu ada juga kebun binatang, skater marionet, amandromen ramski, serta kuda, dan lain-lain. Semua magnet itu berhasil menyedot pengunjung sebanyak 37,5 juta orang per tahunnya. Tempat ini sering dijuluki sebagai The Crossroad of the World, atau Persimpangan Dunia. Ada yang juga menyebutnya sebagai pusat alam semesta. Jalanannya begitu bercahaya, padat, dan sibuk. Berlokasi di pusat kota Manhattan, New York, tempat ini menjadi persimpangan para pejalan kaki tersibuk di dunia. Bentapa tidak, orang yang lalu-lalang bisa mencapai 330 ribu orang tiap harinya, dan mayoritas dari mereka merupakan para pendatang atau wisatawan. Salah satu yang menjadi magnet mereka yaitu penurunan bola di malam tahun baru. Sekitar 1 juta orang kerap memadati lokasi ini, dan tak ingin kehilangan momen tahunan tersebut. Rutinitas itu sudah beroperasi sejak tahun 1907, dan masih berlangsung hingga sekarang. Selain itu, tempat ini juga menjadi tuan rumah bagi bangunan-bangunan terkenal, atau papan iklan ternama. Popularitasnya pun semakin menanjak tak kalah mampu dilibatkan dalam proyek film-film dunia, hingga pengunjungnya pun bisa mencapai 39,2 juta orang per tahun. Ini dia, magnet pertama bagi para wisatawan dunia. Lokasinya berada di Clark County, Nevada. Tempat ini terbentang sepanjang 6,76 meter, dan banyak membuat orang-orang jatuh hati pada pemandangan malamnya. Namun yang paling membuatnya tenar yaitu hotel, resort, serta kasino-kasino eksotis yang terbentang di sepanjang jalannya. Dari 25 hotel paling besar di dunia, 15 diantaranya berada di lajur Las Vegas Strip ini. Hal lain yang membuat para turis tertarik yaitu arsitekturnya yang spektakuler. Belum lagi dengan magnet yang kerap sukses menarik pengunjung. Misalnya seperti Air Mancur Bellagio, Festival Air Mancur di Istana Caesar, Air Terjun Atlantis, ataupun Gunung Fulganis di Demiraj. Pengunjung pun bahkan semakin terlena dengan banyak pertunjukan hiburan, membuat orang-orang yang berminat datang menyentuh angka 39,67 juta jiwa per tahun. Dan pemirsa telah jumlah pengunjung terbanyak di lokasi wisata Sarsian Esport.